Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi dengan MGM Channel Di video kali ini saya akan menutorialkan cara pemasangan area blok silinder dan blokhead motor bitfa ya guys Nah jadi disini keluhannya ini habis oversize guys habis ganti piston ya jadi oversize 50 ini tadinya penyebabnya motornya kehabisan oli jadinya si motor ngejim ya guys nah disini sudah melakukan quarter ulang ya oversize 50 nah disini saya akan mempraktekan cara pemasangan blok silinder dan area head ya guys oke guys langsung saja pertama-tama kita pasang untuk ring pistonnya guys kita pasang ring pistonnya ya kita bersihkan dulu pakai bensin ya terus semprot yang pertama kita pasang ring sharenya guys ini ada in dan ini X ya ini ring cacingnya saya sambungannya simpen di atas kemudian yang ini saya simpen di sini guys bawah nah ini disimpen di pinggir sini guys yang sambungannya sini ya yang kedua di pinggir sini jadi nah guys begini ya ini sambungan yang pertama ini sambungan yang kedua dan sambungan ring cacingnya di atas kemudian kita pasang ring kompresi ini ada dua macam ya guys ada yang rata ada yang cembung ada yang kempul ya nah ini T2 ya ada T2 ada namanya ini di atas berarti ini yang kedua guys nah ini sambungan yang kedua ya seperti satu dua yang ketiga di sini sambungannya nah yang ketiga di sini guys dan yang pertama yang keempat ya dari bawah ini simpan di sini nah guys begitu ya satu dua tiga empat jadi saya disimpannya di pinggir-pinggirnya guys sambungannya ya supaya memanimalis meminimalisir gesekan oke guys ini bagian in ya oke kita pasang sepinya guys ini sepinya udah terpasang ya tinggal kita masukin kita kasih oli dulu kita kasih oli dulu ya guys kemudian kita masukin guys ini bagian in di atas ya kemudian kita pasang sepinya guys kita kasih lap dulu takutnya nanti mencelang ke dalam ya jadi kita lebih safety kemudian kita masukkan kliknya guys oke guys sepinya sudah terpasang ya kita sesuaikan lagi ring sharenya takutnya terobah ya nah ini udah pas kemudian kita pasang pakingnya guys kita pasang paking kertas ya kemudian di sini ada dua buah boss ya dua buah dua buah boss kita simpan di bagian kanan dua-duanya kemudian kita pasang paking tipisnya guys kemudian kita baru pasang blok pistonnya kita kasih oli wow wow Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah guys, jadi seperti ini ya. Ini bagian in di atas. Dan ini harus posisi top. Tuh garis topnya harus pas ya. Harus sejajar. Ayo kita pasang tensioner bagian bawah guys. Oke guys, kemudian kita pasang packing sengnya ya. Kita kasih lem. Kemudian kita pasang. Kemudian ada dua buah bos ya. Dua buah bos. Kita pasang juga. Nah guys. Kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Sekarang bagian cara pasang area klep ya guys. Di area headnya. Perlu kita ketahui. Untuk crocker armnya. Ada perbedaan ya. Bagian in dan yang X itu ada perbedaan ya guys. Dan disini pun ada namanya. Ada X, ada in ya. Yang X itu terdapat benjolan seperti ini ya. Ini untuk fungsinya untuk dekompresi guys. Nah, ini untuk dekompresi ya. Sedangkan yang ini itu polos. Polos nggak ada ya. Jadi jangan sampai salah pasang ya. Kalau salah pasang nantinya nge-plos ya guys. Motor nggak bakalan hidup. Oke guys, langsung saja kita pasang ya. Pertama-tama kita lakukan pemasangan area ring ya. Ring bawah. Ring bawah dua-duanya. Kemudian kita pasang shield klep. Pasang shield klep. Dua-duanya guys. Kemudian kita baru pasangkan klepnya. Pasangkan klep. Kemudian kita baru pasang pair klep ya. Disini ada yang rapat. Ada yang renggang. Dan ada yang warna cat marking ya. Marking cat itu di atas. Yang rapat di bawah ya. Kemudian kita pasangkan retainer-nya. Kita pasangkan kuku macan. Kalau pemasangan ini sangat gampang sekali tinggal kita tekan aja ya. Tekan aja nih kayak gini tuh. Sudah langsung. Sudah langsung nempel ya. Dan yang in juga sama. Ini ada marking cat di atas. Kemudian kita pasang retainer. Kuku macannya juga pasangin. Kemudian tinggal kita tekan. Sampai benar-benar masuk guys. Oke ini udah masuk. Kemudian kita pasang nock and ass. Nah disini di nock and ass itu ada namanya dekompresi ya. Ini dekompresi. Kalau masih bagus dia kayak gini guys. Dia balik ya. Harus balik. Nah jadi fungsinya dekompresi ini untuk. Mengelawakan kompresi. Jadi supaya gampang di starter ataupun di selah ya. Nah jadi untuk roket aramnya jangan sampai tertukar. Ya. Yang ada benjolan ini di bagian X. Karena fungsinya dia. Disini guys. Benjolan ini menyentuh dekompresi ya. Tuh. Ada celah ya. Ada celah saat dekompresi. Masih berfungsi. Kalau dia udah berputar dia akan ngelos. Seperti ini. Nah jadi. Dia. Tidak akan menyentuh. Tonjolannya. Tuh. Kalau masih lemah kayak gini. Saat di starter dia akan berputar kan. Jadi fungsinya itu ya. Fungsi dekompresi itu untuk melemahkan kompresi. Dicabut juga gak apa-apa. Tapi mungkin. Kalau piston udah gede. Itu starternya agak lemah ya. Kurang jos. Ini kan untuk. Fungsinya untuk menghidupkan awalan ya. Saat starter ataupun saat diselah itu mudah ya. Gak. Gak alot saat di starter. Oke guys. Kita pasang. Nah cara memasangnya. Yang ada benjolan ini. Di atas ya. Di atas. Jadi saat memasang noken as itu. Si noken asnya harus posisi bebas. Nah seperti ini guys. Harus posisi bebas. Nah ini di atas ya. Ini top ya. Top di atas. Kemudian kita pasang rocker armnya. Nah ini ada yang bagian X. Berarti disimpan di X ya. Yang ada benjolan ini. Kita gunakan bantuan bau delapan untuk mendorong. Kita pasangkan guys. Kemudian bagian yang in. Kita paskan lubangnya ya. Baru masukkan. Nah setelah itu. Nah jadi posisi noken as harus bebas. Seperti ini ya. Harus posisi bebas. Setelah itu kita pasang kencangin. Baru di 10 ini guys. Tinggal kencangin. Udah. Area head udah cukup segini ya. Setelah itu baru kita pasang kerja guys. Setelah itu kita tarik. Kemudian kita tekan. Kemudian kita pukul pelan-pelan guys. Oke guys sampai rapat ya Kemudian kita pasang baut 10 Yang sebelah kiri Kemudian kita pasang bautnya ya Kemudian kita kencangkan guys Secara menyilang Terus pakai perasaan ya Jangan keras-keras nanti patah Kemudian kita kencangkan Bagian yang kiri Oke guys setelah kencang semuanya Kita pasang gigi sentrik ya Oke guys kita pasang gigi sentriknya ya Disini ada 2 garis Satu-satu disini ada titik juga Titik menghadap ke depan Garis ini menghadap ke samping ya Seperti ini guys Ini sudah top ya Kita bisa lihat di magnet garisnya sudah pas Sehar sudah berada di atas Kita pasang Nah guys kita bisa cek di area magnet Itu ada tulisan tanda T ya Garis top Ada 2 buah garis ya Nah yang kita pasang itu garis tanda top ya Yang angkanya T Cuma disini gak bisa pas banget ya Tuh Jadi kita harus pegang Dulu pegang di area topnya ya Kemudian disini Si garisnya sudah pas ya Itu garisnya sudah pas ya Tinggal kita kencangin aja guys Tinggal kita kencangin Kemudian kita pasang dulu Tonjokan tensionernya ya Seperti ini kita pasang dulu guys Oke guys kita pasang dulu Tonjokan tensionernya Kita buka ya Baut obengnya Kemudian kita putar dulu Ke kanan guys Sampai mentok Nah setelah mentok kayak gini kan Ini diam Faisnya diam ya Kemudian kita baru pasang guys Kita pasang pakingnya Kemudian kita pasang guys Setelah kencang kita buka ya Buka ke kiri Sampai ketengnya kencang guys Tuh Sudah ya Kemudian kita tutup lagi Baru kita kencangkan ini ya Kita tahan magnet Kita putar ini Baut 8 ya Oke guys Setelah kencang ya Baru kita setel clapnya guys Kita setel dulu clapnya ya Yang in saya menggunakan Celah 0,05 ya Baru kita setelah 0,05 guys Yang X Saya menggunakan 0,10 Tapi harus kencang ya 0,10 nya serap 0,10 serap guys Serap ya Bisa dipastikan ini 0,08 Ini 0,05 Setelah melakukan penyetelan clap Baru kita tutup ya guys Kita tutup Ini ada karet nih Karet Kita pasang Kemudian Koper yang atas Kemudian kita baut guys Setelah pasang koper Kita pasang trotol bodinya guys Disini saya sudah servis Trotol bodinya ya Semuanya saya bersihkan Disini ada Packing ya Packing yang ada karetnya Ini guys Ini guys platnya Ini guys platnya Oke guys Oke guys Setelah ini baru kita pasang ke mesin ya Kerangkanya guys Kita pasang dulu kerangkanya Oke guys Setelah naik kerangka Kita pasang kabel-kabelnya guys Kita pasang kabel TP Injektor ROT ROT O2 Kita pasang Nah kita masuk-masukkan Klipnya ya Kesini Nah kita masukkan lagi Kita pasang-pasang kabelnya guys Kita pasang ke soket-soket Yang ini kita pasang ke Dari sepul kita pasang kesini guys Oke guys Setelah terpasang semua ya Soket-soketnya Sensor injektor Soket TP ya Kemudian soket EOT Soket O2 Busi sudah dipasang Kemudian Filter udara Udah dipasang Kenal pot juga udah dipasang guys Semuanya udah dipasang ya Kemudian kita coba hidupkan guys Kita selah guys Nah guys Ini udah hidup guys Inderian ini Masih Baru soalnya Nah ini kita pasang sesuai semula ya Klip-klipnya kita pasangkan Seperti semula Pokoknya ya Kita pasangkannya ya Jangan sembarangan Oke guys Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Bisa menjadi ilmu Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh